Intro Selamat pagi, siang, sore, dan malam Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi Ingin mempresentasikan hasil bekerja kelompok kami Yang berjudul Institution Political Economy and Grow Anggota kelompok kami ada 3 orang Yaitu Adi Masakda Juliarta Saya Lingga Wulandari Dan dirimu oktavita saling Pengantar Persoalan terpenting dalam ilmu sosial Terkait dengan alasan perbedaan Perkembangan ekonomi Dan pertumbuhan ekonomi antar negara Memunculkan suatu pertanyaan Mengapa beberapa negara jauh lebih Miskin dari negara lain? Mengapa beberapa negara Bisa menjangkau pertumbuhan ekonomi Sementara yang lain tidak? Para ekonom telah mengetahui Bahwa output berkapita dalam suatu masyarakat Terkait keras dengan jumlah modal manusia, modal material, dan teknologi yang tersedia untuk pekerja Dan perusahaan di negara tersebut Demikian pula pertumbuhan ekonomi terkait dengan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan modal manusia, modal fisik, dan meningkatkan teknologinya Dalam hal ini, teknologi dijelaskan secara ekstensif Perbedaan teknologi tidak hanya mengacu pada perbedaan teknologi yang tersedia bagi perusahaan Tetapi juga perbedaan dalam organisasi produksi Yang berarti bahwa negara-negara tertentu akan dapat menggunakan sumber dayanya secara lebih efisien Next Apa itu institusi? Douglas North memberikan suatu definisi berikut Sistem adalah aturan main dalam masyarakat atau lebih formal Kendala kemanusiaan yang membentuk interaksi manusia Dalam definisi ini, kita dapat melihat tiga hal yang penting Yang pertama yaitu, mereka dirancang oleh manusia Sangat kontras dengan penyebab mendasar lainnya seperti faktor geografis Dan faktor-faktor ini berada di luar kendali manusia Yang kedua, mereka menetapkan aturan pengekangan untuk perilaku manusia Dan yang ketiga, akan mencapai peran utamanya Next Jampak dari kelembagaan Setiap negara pastinya memiliki perbedaan dalam mengatur kehidupan politik dan ekonominya Literatur yang banyak membuat kita mengerti perbedaan ekonomi yang besar Antara institusi dan kinerja ekonomi adalah Contohnya, Kenak dan Gika Yang mempelajari ukuran penagakan hak properti internasional Yang dikumpulkan dalam organisasi bisnis internasional Dan Mauro yang melihat ukuran korupsi dan jangkok Mengumpulkan hambatan masuk pintas negara Sedangkan peneliti lain lebih melihat lembaga Dalam variasi yang berbeda yang sesuai dengan modal manusia Selanjutnya adalah moral-modal perbedaan kelembagaan Di sini ada tiga karakteristik Yang pertama, kelembagaan ekonomi Yang kedua, kekuatan politik Dan yang ketiga adalah institusi politik Di kelembagaan ekonomi ini, institusi ekonomi mempengaruhi investasi modal fisik dan manusia, teknologi, serta organisasi produksi Kekuatan politik atau the power of politics ada dua Yaitu secara de jure dan de facto Kekuatan politik de jure lebih mengarah pada kekuatan yang berasal dari institusi politik di masyarakat Misalnya bentuk pemerintahan Seperti demokrasi atau kediktatoran Yang kedua ada de facto Kekuatan politik de facto berasal dari kemampuan kedua kelompok Untuk memecah tindakan kolektif dari sumber daya ekonomi yang tersedia Institusi politik adalah pilihan kolektif Institusi politik mengalokasikan secara de jure kekuasaan politik Dan mereka yang memegang kekuasaan politik untuk mempengaruhi evolusi institusi politik Kemudian umumnya mereka akan memilih untuk mempertahankan poti institusi yang memberi mereka kekuatan politik itu sendiri Secara sederhana yaitu Pada abad pertengahan, para raja sering menggunakan kekuatan mereka untuk mengambil alih produsen Memperlakukan pajak sewenang-wenang Mengingkari hutang mereka Dan mengalokasikan sumber daya produktif pada sekutu Akibatnya, lembaga ekonomi memberikan sedikit intensif untuk berinvestasi di tanah, sumber daya manusia, dan teknologi Karena gagal mendorong pertumbuhan ekonomi Lalu pada abad ke-17 Ada perubahan besar pada lembaga ekonomi yang membuka jalan bagi pengembangan hak milik dan batasan kekuasaan raja Terutama di Inggris setelah Perang Saudara 1642 Pada pertahap, Inggris meningkatkan kekayaan ekonomi Dan akibatnya kekuatan de facto milik tanah dan pedagang yang menentang kecenderungan absolut para raja Sebuahkan pertama dari reformasi kelembagaan adalah secara langsung mereformasi lembaga ekonomi terbentuk atau rezim perdagangan Kegigian de facto diakibatkan karena perubahan dejur Dianggap tidak cukup untuk memicu perubahan keseimbangan politik-ekonomi Karena sistem politik dan ekonomi dipertahankan oleh kombinasi kekuatan politik dejur dan de facto Hukum besi oligarki muncul dari ide klasik dalam sosial Hukum besi oligarki menyatakan bahwa tidak mungkin ada perubahan nyata dalam masyarakat Memadamkan api dengan api, contohnya Afrika telah mengalami perubahan identitas Tetapi perubahan baru sama buruknya dengan yang lama Yang paling mencolok adalah transisi dari otoritas lama ke yang baru Berikut adalah salah satu contoh reformasi yang berhasil yaitu dari negara Inggris Mereka memperluas agak demokratis dan cakap mengembangkan pendidikan Tidak jarang pula bilang Inggris selalu mengedepankan sifat kepintaran orang Inggris Kegian dan terima kasih telah memperhatikan presentasi kami